Badudin Haity mengatakan penyelidikan atas pelaku bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta terus dilakukan. Diduga kuat pelaku adalah Nur Rahman, DPO teroris kelompok Abu Musaf yang berafiliasi dengan jaringan ISIS. Menurut Kapolri, dari data sementara yang berhasil dikumpulkan, diduga kuat pelaku merupakan salah seorang pendukung ISIS. Badudin mengatakan tahun lalu Nur Rahman berhasil melarikan diri ketika tujuh orang anggota komplotannya berhasil dibekuk tim Densus 88 di akhir tahun 2015. Meski secara fisik pelaku bisa dikenali, namun untuk memastikan siapa pelaku petugas masih menunggu hasil tes DNA yang diperkirakan akan selesai dalam dua hari. Nur Rahman M. Yang bersangkutan adalah kelompok Abu Musaf yang pada waktu itu ditangkap kenangkapan sebelum bergantian tahun baru. Ada tiga orang yang ditangkap. Selain Abu Musaf, ada Andika, ada Ali yang dari Uyghur kemudian berkembang menjadi tujuh orang lagi yang ditangkap. Tetapi ya persangkutan berhasil menarik. Terima kasih telah menonton!